Oke, disini enggak ada divine ya? Divine, Darren? Belum. Yaudah, kita doa dulu ya. Oke. Mari saya selalu selalu berdoa. Terima kasih buat hari yang berbeda ini sehingga kamu akan menunji menyebabmu ya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal tersengan hingga pada akhirnya. Dan memberkati setiap kami, biarlah kami melakukan persiapkan hati kami untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan hanya di dalam Tuhan Yesus. Kami seberada. Ucap syukur. Halilnya. Amin. Oke, sedar kita akan memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan menjadi kangan ke everybody. Kita mute. Tapi kita coba makan di rumah ya. Yeah. Yeah. Here we go. Every move I make, I make in you, you make me move Jesus, every breath I take, I breathe in you Every step I take, I take in you, you are my way Jesus, every breath I take, I breathe in you Singin' la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la Every move I make, I'm making you, you make me move Jesus, every breath I take, I breathe in you Every step I take, I take in you, you want my way Jesus, every breath I take, I breathe in you Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Okay, sekarang kita mau masuk dalam... Kita mau menyanyikan lagu Kau Ketok Ahat, sama-sama kita belajar. Betapa dasyat engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Mulu sekarang, selaminkan selamanya, hanya engkau Tuhan. Terselamik pikiranmu. Tak terukur panjang setiamu. Mulu sekarang, sampai selamanya, hanya engkau Tuhan. Kau senangkau, Yesus. Hanya engkau, hanya engkau Tuhan. Selamanya, engkau Tuhan. Selamanya, engkau Tuhan. Selamanya, engkau Tuhan. 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 Terima kasih. 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 Koko Defon bisa doa untuk Firman ya, Koko Defon. Koko Defon. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih. 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 Teman-teman bisa ngeliat gak? Sama, juga buram. Buram ya? Iya. Kenapa ini buram? Oh iya, Pak Bipendinya. Jual Samuel 9, ayat 1 sampai 13. Nah, coba kalian buka alkitab kalian masing-masing. Di handphone, di laptop boleh, di alkitab fisik juga boleh. Nah, kita bacanya ini ya. Ganti-gantian. Yang ganjil itu koko, yang genap itu nanti aku pilihin. Oke. 2 Samuel 9, ayat 1 sampai 13. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Oke, defon. Ada pun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu Raja bertanya kepadanya, Engkau kah Siba? Jawabnya, Hamba Tuhan. Oke. Kemudian berkatalah Raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada Raja, masih ada orang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Siapa ya? Cece deh, Cece Kesya. Oke, ayat 4 ya. Tanya Raja kepadanya, dimanakah dia? Jawab Siba kepada Raja. Dia sudah di rumah makir, biar sendir. Oke. Sesudah itu, Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah makir, bin Amiel, dan Lodebar. Oke, nextnya, Cece Jolin. Ayat yang ke-6, dan Mephi Boset, bin Yonatan, bin Saul, masuk menghadap Daud. Dia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephi Boset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Oke, tujuh. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayamu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Oke, nextnya, Cece Tika. Ayat 8. Cece Tika, ayat 8. Lalu sejudulah Mephi Boset, dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau mempiralkan anjing mati seperti aku. Ayat 9, lalu Raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, aku berikan kepada cucu Tuhanmu itu. Oke, nextnya, Monik, ayat 10. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuannya supaya cucu Tuhanmu itu memakannya. Mephi Boset, cucu Tuhanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15, ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhanmu, Raja, kepada aku. Dan, Mephi Boset, makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak Raja. Oke, Monika baca dua ayat ya, terima kasih. Oke, ayat yang ke-12-nya, Natasha. Mephi Boset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephi Boset. Oke, ayat terakhir, demikianlah Mephi Boset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan Raja. aja ada pun kedua kakinya timpang. Oke. Oke, next event. Kita hari ini belajar tentang teladan membalas dengan kebaikan. Kita bisa lihat kebaikan Daud kepada keturunan-keturunannya Yonatan, yang dimana Yonatan itu adalah anak dari Raja Saul yang mau membunuh Daud. Coba kalian bayangin kalau misalkan kalian punya temen, terus temen kalian itu orang tuanya nggak suka sama kalian, terus orang tuanya pengen ini, pengen apa, pengen marahin kamu, gitu kan. Kan pastikan kita jadi yang kayak, aduh, kenapa ya, kok orang tuanya nggak suka sama aku, kok mama-papanya nggak suka aku, gitu. Nah, sama kayak Daud yang bingung juga kenapa Raja Saul itu mau membunuh dia, gitu. Tapi dia bersahabat sama anaknya Raja Saul. Hingga akhirnya setelah Raja Saul meninggal dan Yonatan meninggal, Daud tetap mengasihi keluarga Yonatan, gitu. Tetap membalas segala kejahatan yang pernah dilakukan sama Raja Saul, kakeknya Mephiboset, tapi dia tetap melakuin kebaikan, dia tetap membalas dengan kebaikan. Apa aja sih kebaikan Daud kepada Mephiboset? Yang pertama itu menepati janji. Wah, ini tulisannya buram lagi nih. Papi Fendi kayaknya lagi lemot lagi nih. Yang pertama itu Daud menepati janjinya kepada Yonatan, papanya Mephiboset. Nah, di ayat ketiga, kemudian kemudian berkatalah Raja, tidak ada lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Oke. Papi Fendi aman? Papi Fendi? Nah, yang pertama itu menepati janji, teman-teman. Jadi kita tuh, jadi Daud membalas kejahatannya Raja Saul dengan kebaikan yaitu menepati janji yang pernah dia kasih kepada Yonatan. Karena dulu, jadi Daud sama Yonatan di 1 Samuel 20 ayat 42, kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat, bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan, demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Jadi, Daud sama Yonatan tuh dulu pernah berjanji. Sebelum Raja Saul itu tuh ngejar-ngejar Daud mau membunuhkan soalnya. Itu Yonatan nama Daud pernah janji kayak udah pergi aja kata Yonatan pergi aja gak apa-apa soalnya kan Tuhan udah berjanji sama kita juga kalau Tuhan tuh bakal berserta kita dan apapun yang terjadi Daud akan selalu membantu keturunannya Yonatan. Buktinya ada di ayat ke-7 yang tadi kita baca Daud itu mau memberikan segala hal yang Raja Saul punya kepada keturunannya Yonatan yaitu Mephiboset. Bahkan keluarganya semua keluarganya yang tersisa tersisa keluarganya Yonatan yang tersisa itu boleh makan bareng sama Daud. Karena Daud itu setelah Raja Saul sama Yonatan meninggal Daud menjadi Raja kan. Jadi mereka keluarganya Yonatan ini boleh makan satu hidangan sama Raja Daud. Nah itu yang pertama kebaikan Raja Daud kepada keluarganya Yonatan. Terus yang kedua Bisa gak? Gak bisa ya Biven? Nah yang kedua nih. Yang kedua itu kebaikan hati tidak memandang muka atau keadaan. Nah di ayat ke-13 itu Mephiboset itu tadi kalau kamu lihat yang baca adalah anak yang timpang. Dia cacat kakinya itu dia gak bisa jalan dua kaki. Dia cuma sebisa satu kaki doang. Jadi anaknya cacat. Si Mephiboset ini anak Yonatan itu cacat. Tapi Daud itu tetap menerima dengan senang hati Mephiboset anaknya Yonatan untuk makan bareng sama Raja Daud. berarti Raja Daud itu gak malu untuk menunjukkan kebaikan hati sekalipun mungkin sedikit aneh ya karena di kerajaan sama orang cacat itu pasti kan kayak aduh makan sama orang yang bukan bangsawan lah. Tapi Raja Daud tetap tetap mau menerima. Padahal beberapa kali keluarganya keluarganya Mephiboset kakeknya nih Raja Saul itu pengen banget ngebunuh si Raja Daud. Tapi Daud tetap mengasihi keturunan-keturunannya Raja Saul. Nah sama kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sama mengasihi kita semua tanpa memandang muka atau keadaan yang kita punya. Jadi apapun yang kita alami Tuhan itu pasti tetap menerima kita. Mau rambut kita coklat, rambut kita hitam, atau mata kita misalkan coklat, mata kita biru gitu. Tuhan tetap sayang, tetap menerima kita. Karena dia tetap mengasihi dan menunjukkan kebaikannya. Oke. Next, Pak Fifi Fendi. Kita langsung aja ya ke ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini di Roma 12 ayat 21. Oke. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oke, Koko mungkin bisa minta tolong bacain ulang kali ya siapa yang belum. Karolin? Ya. Nah, Koko minta tolong ini dong bacain ayat hafalan. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oke. Sekali lagi ya tapi kita bareng-bareng nih semuanya open mic. Koko depon Queen. Nah, terus ini yang korenya siapa? Aku lupa. Evelyn. Oh ya, Evelyn. Oke. Sejatika semuanya mungkin ah ya bagus kita langsung aja open mic kita mau baca ayat hafalannya yang sama-sama bareng-bareng ya. Semuanya udah siap belum nih? Mikah udah buka belum? Udah siap. Udah siap. Oke. Satu, tiga. Roma 12 siap aku janganlah janganlah kamu kalah terhadap kejahatan tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan nah ini teman-teman growers hafalin ya ayat hafalannya Roma 12 ayat 21 oke Papi Tendi mau ada tambahan atau coceksnya? Hari ini kita belajarnya nyambung ya dari yang minggu kemarin untuk minggu ini kita belajarnya mengenai jangan apa yang membalas kejahatan dengan kejahatan tapi dengan kebaikan gitu nah ini seperti yang minggu kemarin disampaikan kalau kita membutuhkan membutuhkan kasih dari Tuhan kita membutuhkan urapannya dari Tuhan untuk kita bisa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan tapi kita mau sebagai anak-anak growers kita mau menjadi terang di sekitar kita kita mau menjadi garam untuk sekitar kita itu aja tambahannya ada doa tutup ya tapi Fendi yang tugas siapa Tasya ya yang C.C.K.S. ya ayat hafalan kemarin gimana ayat hafalan kemarin nanti kita doa dulu ya habis ini ya kita tutup doa dulu ya telefonnya yang tugas saya Tuhan yang bertugas Tasya untuk bisa doa tutup Tuhan terima kasih karena engkau telah memberkati ibadah kita dari awal sampai akhir terima kasih atas permannya hari ini semoga bisa menjadi berkat dan diterapin dalam kehidupan kita sekarang kita ingin melanjutkan aktivitas kita semoga engkau memberkati kita dalam melakukan aktivitas kita terima kasih Tuhan amin amin thank you Tasya udah mudah untuk kita oke yang untuk ayat hafalan minggu lalu di 1 Yohanes 3.18 ada yang paling ada yang mau coba yuk ada yang mau coba ayat hafalan yang minggu kemarin silahkan silahkan oke koko telefon yang angkat tangan virtual 1 Yohanes 3 ayat 18 anak-anakku marilah kita mengasihi menghargai bukan dengan maaf ulang oke ulang gak apa-apa anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan tidak atau perkataan melainkan dengan perbuatan dan dalam kebenaran oke thank you koko defon ada lagi yang mau menghafalkan untuk ayat hafalan minggu lalu untuk poin tambahan Natania Natania hafalin dong ayat hafalannya minggu depan nih mantap cece tagih ya ya tadi yang mas berapa ceh 1 yohanes 3 ayat 18 minggu kemarin itu cece kesia yang bawa firman 1 yohanes 3 ayat 18 kita nyambung nih tentang mengasihi oke kalau gak ada lagi untuk minggu depan karolin Natania eveline 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 dihafalkan di roma tadi roma 12 ayat 21 ya roma 12 selesai yuk kita buka videonya mau di foto siapa yang bisa foto papi punya handphone di ricas jolin bisa ya jolin bisa oke tika siapa monik daren kasia eveline karolin mana nih karolinnya hilang oke itu ada karolin halo oke oke yuk kita hidupin dulu videonya yuk sama-sama kita say cheese satu mungkin di tika eveline gak apa-apa gak apa-apa ini langsung aja nih oke kasih kode satu dua tiga satu dua tiga wah cece kasia bagus banget backgroundnya oke thank you thank you everybody happy sunday thank you semuanya bye 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 Terima kasih.